Sebenarnya Malaysia itu sudah menutup sejak bulan Maret untuk mereka-mereka yang akan berkunjung ke Malaysia dari Indonesia dalam jangka waktu yang pendek. Itu sudah mereka tutup bulan Maret. Yang sekarang ini adalah jangka panjang. Apakah mereka mahasiswa, mereka yang bekerja di Malaysia, bahkan mereka-mereka yang punya saudara-saudara di Malaysia. Berarti menutup total untuk Indonesia ini artinya Profikma ya? Iya, betul. Jadi dugaan saya pertama adalah kalau misalnya yang untuk jangka pendek ini itu dalam rangka memastikan bahwa tidak akan terjadi mutasi dari penyebaran itu di Malaysia dari Indonesia. Mungkin karena ada concern terkait dengan masalah bagaimana penanganan ini di Indonesia. Tapi kalau yang jangka panjang itu menurut saya itu lebih motifnya adalah ingin memastikan bahwa yang akan di-take care oleh negara Malaysia adalah warga negara Malaysia. Kalau mereka harus dirawat. Tetapi tidak warga negara lain yang karena alasan seperti mahasiswa kan nggak mungkin kalau misalnya mereka datang ke Malaysia lalu kena sakit gitu ya terus kemudian langsung dievakuasi ke Indonesia. Kan harus dirawat di Malaysia. Lalu kemudian juga mereka-mereka yang bekerja di Malaysia untuk jangka panjang itu juga seperti itu. Nah mungkin itu yang kekhawatiran bahwa itu akan mengerus anggaran yang seharusnya diperhatikan kepada warganya. Dugaan saya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, Filipina, Malaysia, India. Itu memang banyak pekerja-pekerja migran yang jangkannya itu panjang itu masuk ke Malaysia. Dan ini akan menjadi beban. Kita tahu lah kalau misalnya di Malaysia itu ada kebon-kebon yang banyak sih warga negara kita yang bekerja di sana gitu ya. Demikian juga India. Kalau Filipina mungkin masuk ke rumah-rumah sakit dan lain sebagainya.